Mengapa sebagian besar perusahaan masih juga mengandalkan katakanlah mekanisme pendanaan secara tertutup atau private placement? Ya itu masalah strategi kalau menurut saya dari startupnya gitu. Kan ada yang mau mengembangkan dahulu, dia create value. Sampai merasa bahwa valuasinya sudah cukup, kemudian baru dibawa ke capital market sebagai salah satu cara, opsi untuk pendanaan. Dan juga bukan hanya masalah pendanaan IPO ini, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai investor retail juga memiliki itu manfaatnya. Dan bagi investor juga nanti suatu saat juga berpikir apakah saya mau exit atau mau stay di startup yang IPO ini. Nah ini menurut saya akan sangat berkembang cepat ya. Jadi kalau kita kumpulkan tadi kan disebutkan, itu kan jumlah-jumlah saja unicorn Indonesia, dekacorn Indonesia nilainya ada hampir 40 miliar dolar. Tapi begitu masuk capital market, itu bisa lebih, bisa kurang. Dan kalau kita lihat salah satu fenomenanya adalah go-to. Bagaimana mereka menggabungkan antara platform e-commerce dengan platform transportasi maupun intinya payment. Itu saya rasa justru valuasinya akan lebih besar dibanding valuasi yang linier. Permasalahannya kalau sangat besar, mau IPO-nya apakah hanya cukup di Indonesia? Apakah ada pasar yang bisa makan nilai IPO sebesar go-to? Jadi juga harus berpikir lagi bagaimana nanti kita harus lakukan dual listing ya. Nah bisa saja listingnya di Indonesia, tapi bisa diperdagangkan juga di bursa efek internasional lainnya. Tetapi mekanisnya pasti akan berbeda kalau melakukan dual listing. Dan saya juga melihat sebetulnya bursa efek Indonesia ini juga selalu mencoba menyesuaikan posisinya kepada standar internasional. Artinya benchmarking kepada capital market di negara-negara lain yang sudah maju. Tujuannya apa? Tujuannya untuk juga yang berpotensi besar IPO di Indonesia, perusahaan Indonesia, listingnya juga di Indonesia. Kan go-to bisa saja listing di luar tanpa listing di Indonesia. Karena hanya kalau dilihat saiznya, yang bisa makan itu adalah investor-investor besar dari luar. Katakanlah sekarang kalau go-to nilainya well above say 20 bilion, 25 bilion. Nah kalau 10% aja sudah 2 bilion, 2,5 bilion. Artinya sudah sampai 35 triliun. Siapa yang 35 triliun yang mau makan di Indonesia di luar negeri? Itu pertanyaannya. Mudah. Tapi kan juga sekali lagi masa sih di luar negeri semua gitu kan begitu. Benar, benar. Make sense sekali. Ini pertanyaan umum dari kita semua juga, Chief Rudy. Perlukah perusahaan tadi atau memiliki kewajiban harus untung terlebih dahulu sebelum IPO? Aturan di pasar modal Indonesia justru mendukung bahwa tidak harus untung. Itu kan yang ada papan pengembangan yang diperkirakan tidak harus untung, tapi diperkirakan dalam waktu 2 tahun akan untung. Ada juga papan akselerasi yang diperkirakan dalam waktu 6 tahun itu akan mendapatkan laba. Itu kesempatan dan itu kalau menurut saya suatu langkah yang besar di Indonesia. Dan Bursa Efek Indonesia juga sudah merubah klasifikasi menjadi 25 teknologi sekarang menjadi klasifikasi sendiri. Jadi sektor teknologi sendiri. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.